Tahun ini, lebih dari 220 ribu calon haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci. 60 persen jamaah tersebut masuk kategori resiko tinggi karena faktor usia ataupun penyakit yang diderita. Heatstroke menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh jamaah haji. Heatstroke merupakan kondisi di mana suhu tubuh dapat mencapai 40 derajat Celcius atau lebih akibat paparan suhu panas matahari. Dikutip dari weather.com, dalam sebulan ke depan suhu tertinggi di Mekah diprediksi mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Hal serupa juga terjadi di Madinah, suhu tertinggi bahkan diprediksi bisa mencapai 45 derajat Celcius. Heatstroke perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kegagalan organ tubuh sehingga bisa menimbulkan pengentahan darah, penurunan kesadaran yang berujung pada kematian. Sekarang ini memang ada fenomena gelombang panas di Eropa dan akan mempengaruhi juga daerah Arab, terutama mungkin di Madinah. Suhu dalam minggu ini sudah 44 derajat Celcius. Jadi saya menghimbau kepada jamaah haji untuk bisa memproteksi dirinya dari cuaca panas ini, yaitu dengan menghindari langsung kena sindar matahari yang pertama. Kedua pakai payung, yang ketiga dia harus banyak minum dan semprotkan air ke wajah. Kementerian Kesehatan menyiapkan petugas, fasilitas klinik, ataupun ambulans untuk menangani jamaah calon haji yang sakit selama beribadah di Tanah Suci. Selain heatstroke, Kemenkes juga mengimbau jamaah haji agar waspada MERS-COV. Untuk mencegah tertular penyakit ini, jamaah haji diimbau untuk menghindari kontak langsung dengan unta. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia